Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Sava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air HRS baru-baru ini mengeluarkan seruan baru, adanya doa kehancuran pada 7 Desember, apakah itu? Peringatan reuni 212 telah berlalu, Habib Rizik Syihab mengeluarkan seruan baru Habib Rizik meminta umat Islam Indonesia untuk berkumpul pada petang dan malam hari 3 hari lagi Lalu, adakah itu? Habib Rizik menyarukan pada umat 7 Desember mengeluarkan haul bagi 6 syuhada untuk laskar FPI yang telah dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu Seruan Habib Rizik untuk doa zikir 7 Desember Dalam seruannya, Habib Rizik meminta pengelola masjid, musolah sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jamaah untuk mendoakan bagi 6 laskar pengawal yang meninggal pada tahun lalu dalam tragedi kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek Acara haul dikelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada Selain mendoakan 6 laskar, Habib Rizik juga menyarukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri Serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat Dimana hal itu terlibat dalam pembantaian biadab tragedi kilometer 50 Menindaklanjuti seruan Habib Rizik itu Dewan Ten Vizi Nasional PA212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA212 untuk mengeluarkan haul 6 laskar FPI yang telah dibunuh aparat pada tahun lalu Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Ten Vizi PA212 di seluruh Indonesia baik provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing Jelas instruksi PA212 yang ditandatangani Ustaz Selamat Ma'arif dan juga Sekjen Ustaz Uusul Yuduin Nah, sobat semua yang penasaran ini adalah seruan lengkap dari Habib Rizik Diserukan kepada sekenap habaib dan ulama serta pimpinan masjid serta bolsola, pesantaran dan juga madrasah, majelis zikir dan ta'lim, ormas dan perkumpulan Serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada, serta secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 Dari Maghrib sampai Isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri Sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi kilometer 50 Halo sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengelas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini di tanah air Asidwa 1-2 yang rencananya akan digelar pada hari ini, kemudian akan dibatalkan Namun tetap ada masa yang juga ikut untuk berdemo, merayakan aksi Reuni 212 Mereka juga meneriakan BRIMOP pemubar masa zalim Masa aksi Reuni 212 yang berkerumun di depan Bank Mandiri, MH Tamrin, Jakarta Pusat Merasa terzalimi setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian pada Kamis 2 Desember Meski tidak memberikan perlawanan, sejumlah masa aksi meneriaki anggota BRIMOP yang menggunakan seperti motor dengan sebutan zalim Kalian orang-orang zalim, takbir, kata salah seorang masa yang disambut teriakan takbir peserta lainnya Sebelumnya, aksi Reuni 212 direncanakan digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Namun polisi tidak memberikan izin lantaran masih mewabahnya COVID-19 Situasi lalu lintas menuju Bonas dan juga kawasan Medan Merdeka mengalami pengalihan arus Petugas tiga pilar yakni polisi TNI dan juga Satpol PP berjaga-jaga di sekitar kawasan Kebonsiri dan juga Patung Kuda Reuni 212 yang batal digelar di Masjid Asikra, Sentul Bogor Juga hal itu dikarenakan pihak tuan rumah tidak memberikan izin Meskipun begitu, polisi tetap melakukan pengamanan menjaga terjadinya kerumunan 1.500 petugas kebungan disiagakan di sekitar kawasan Masjid Asikra, Sentul, Kabupaten Bogor Pada Kamis 2 Desember Petugas kebungan TNI Polri dan juga Satpol PP serta di suhub Kabupaten Bogor disiagakan di sejumlah titik penyekat menuju Masjid Asikra Meskipun sesuai berita tidak ada reuni di Masjid Asikra, kami tetap melakukan antisipasi kerumunan masa yang akan ke Asikra Sehingga sejak pagi ini kita tambah kekuatan lagi, 1.500 personil gabungan bersiaga pada hari ini Kata Kapolres Bogor AKBP Harun ditemui di kawasan Masjid Asikra, Sentul pada Kamis 2 Desember Harun juga menjelaskan proses antisipasi juga dilakukan sejak Rabu 1 Desember Setiap titik yang dianggap rawan dijadikan titik kumpul masa reuni 212 Disisir dan terus melakukan pemantauan Sejak kemarin kita lakukan pemantauan, kita sisir lokasi-lokasi yang dianggap akan dijadikan titik kumpul masa reuni 212 Sejak semalam sudah steril, tidak ada kumpul-kumpul masa, sejauh ini belum ada kumpul-kumpul masa Kita pantau sampai malam tadi, mulai dari Masjid Digadok, Megamendung, Masjid Amalia Ciawi masih terpantau sepi, tidak ada kumpul-kumpul Harun juga menambahkan, 1.500 petugas gabungan bersiaga di sejumlah titik penyekatan di sekitar kawasan Sentul Kabupaten Bogor Sedikitnya ada 4 titik pusat penyekatan di sekitar kawasan Sentul Bogor Di antaranya selepas gerbang Tol Sentul Selatan, Simpang Karimata Jelang GT, Jagorawi dan juga Bor Akses utama menuju Masjid Azikra Penyekatan juga dilakukan di jalur-jalur alternatif untuk antisipasi masa yang nekat masuk ke Azikra lewat jalur belakang Harun juga menegaskan apabila ditemui masa yang akan mendatangi Masjid Azikra Maka akan diputar balik karena sudah diinformasikan bahwa tidak ada kegiatan Reuni 212 dan semacamnya di Masjid Azikra Sentul Bogor Jadi apabila ada masa maka akan diputar balik, tidak ada kegiatan Azikra Namun demikian kata Harun sampai siang ini juga belum terpantau adanya pergerakan masa yang nekat menuju Masjid Azikra Sentul Selain itu juga Polda Metro akan tindak tegas Panitia Reuni 212 yang arahkan masa ke Patung Kuda Polda Metro Jaya mengancam bakal menindak tegas Panitia Penyelenggara Reuni 212 yang mengarahkan masa untuk datang ke kawasan Patung Kuda Arjunamiwaha, Jakarta Pusat Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan kegiatan Reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjunamiwaha tidak memiliki izin dari kepolisian Dengan begitu ada sangsi pidana yang bisa menjerat pihak-pihak yang nekat menyelenggarakan Reuni 212 Ataupun mengarahkan masa untuk menghadiri kegiatan tersebut Zulpan juga berujar kepolisian mengimbau bisa menjerat Panitia dan peserta Reuni 212 Dengan pasal 212, 216, dan 218 Kitab KUHP Untuk itu dia juga mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas informasi terkini di Tanah Akhir Kali ini berita datang dari HRS, akhirnya Mahkamah Agung menghukum HRS 2 tahun Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara saja Ponis itu terkait dengan penyebaran berita bohong mengenai hasil tes swab dalam kasus rumah sakit UMI hingga menimbulkan keonaran Perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun Begitu kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada redaksi Detikom pada Senin 15 November kemarin Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan anggota Soeharto dan juga Susilo Putusan ini diketok majelis pada Senin 15 November siang hari Sebagaimana diketahui sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mereka memfonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Habib Rizik bersalah Telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang Donok RI nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran Ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni yang lalu Pihak Habib Rizik pun lantas mengajukan Kasasi Demikian pula untuk Kubu Jaksa penuntut umum Terima kasih telah menonton!